Halo teman-teman kembali ke dalam YouTube channel Pempa Jawa Timur Pada permesan kali ini kita akan membahas mengenai MySQL Atau MySQL Sebenarnya penyebutannya itu MySQL Jadi sekarang kita akan membahas mengenai database Nantinya kita coba untuk pelajari mengenai MySQL ini Nah di MySQL ini kita coba ke bawah Jadi ada untuk The Enterprise dan juga ada Community Nah untuk yang Enterprise ini adalah MySQL atau DBMS Database Management System yang berbayar Tetapi untuk yang Community ini adalah MySQL yang versi yang gratis Jadi seperti itu Kenapa Enterprise berbayar? Karena MySQL Enterprise sendiri lebih versi improvement dari MySQL Community Biasanya menambahkan support dan monitoring Jadi di supportnya itu misalkan ada bug Nanti akan di support Langsung digunarkan untuk bugnya Atau juga ada monitoring toolnya Jadi ada monitoring dan sebagainya Jadi lebih gampang untuk penggunaan MySQL Enterprise Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar Corporate Seperti bank, asuransi, dan sebagainya Mereka kan biasanya pengen di support Menggunakan database Jadi biasanya mereka akan membeli MySQL Enterprise Tapi kalau misalkan kita developer untuk belajar Kita ingin buat aplikasi Kita bisa menggunakan MySQL Community Tapi konsekuensinya kalau misalkan terjadi error Kita harus tangganin errornya itu sendiri Dan kalau misalkan kita ingin melakukan monitoring Kita harus memonitoringnya sendiri Jadi kalau misalkan MySQL Community Untuk bug, error, dan juga untuk monitoring Melakukannya dengan sendiri Nah untuk developer PHP Jangan bingung Kalau misalkan kita menginstall aplikasi PHP Di laptop kita atau di PC kita Menggunakan SAM Atau XAMPP Itu kan di dalamnya ada database yang namanya MariaDB Misalkan teman-teman bingung kok Saya pakenya MariaDB ya Itu nggak ada MySQL nya Nah itu sebenarnya Sobat-sobat jangan khawatir Di MariaDB ini Jadi MariaDB ini bukan database baru Sebenarnya ini adalah forking dari Forking itu seperti nge-cloning Nge-cloning dari database MySQL Kenapa? Karena MySQL ini kan open source Jadi mereka akhirnya cloning ulang Si MySQL nya Jadi mereka bikin database baru Dengan nama MariaDB Jadi apa yang teman-teman bisa lakukan di MySQL Bisa dilakukan di MariaDB Kenapa? Karena basis kodenya itu sama Jadi nggak usah khawatir untuk sobat-sobat Di laptopnya Misalkan pas lagi nginstall PHP Di dalamnya ada MariaDB Jadi itu nanti bisa dipakai Karena sama aja source code nya itu source code MySQL Sehingga jadi sekarang jangan terlalu bingung Kalau misalkan ada MySQL dan MariaDB Karena dua-duanya source code nya basisnya sama Sebenarnya ada permilihan kecil Tapi secara garis besar sebenarnya tetap sama Untuk permilihan kecilnya itu seperti improvement yang dilakukan di MariaDB Dan sebagainya Tapi overall engine nya Cara kerjanya hampir sama Karena kodenya berdasarkan sumber yang sama Nah untuk website ini MariaDB.org Jadi cukup sekian pada pembahasan materi kali ini Untuk sobat kebeten Semoga dapat dengan jelas memahami pada materi kali ini Dan jangan lupa mempelajari dan berlatih lebih lanjut pada materi tersebut Tonton terus playlist copy ngoding happy Di like dan subscribe Untuk sobat kebeten dan teman-teman yang ingin bertanya Dapat bertanya di bagian kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax